Dalam pertarungan pimpinan DKI Jakarta, Anies Baswedan muncul dengan pasangannya dan mendapatkan nomor urut 3. Ditengah kesibukannya sebagai calon gubernur DKI Jakarta yang saat ini sedang sibuk berkampanye, kita akan coba melihat seperti apa aktivitas dan juga kesibukannya sehari-hari. Bersama saya Rizka Indah, Memirsa. Kita akan segera mengetahui untuk mencari jawara Jakarta. Terima kasih. Oke, apa yang menjadi tips Anda supaya terlihat tetap sehat, tetap bugar? Boleh dibagi dong, Pak Anies? Sebetulnya kalau kita merasa senang, kita merasa bahagia, itu nggak ada capek. Tidak ada capek? Nggak. Dari raut wajah Anda juga tetap tersenyum? Iya, capek itu kan perasaan hati ya. Misalnya nih, kalau saya suka elektronika, kalau saya jalan ke toko elektronika, 2 jam, 3 jam di sana juga nggak capek. Petah di situ? Petah, tapi begitu saya diajak ke toko pakaian, baru setengah jam langsung capek. Itu kenapa Anda tidak pernah mau menemani keluarga untuk ke toko pakaian? Karena kan sebenarnya sebetulnya padahal sama-sama nyaman tokonya, sama-sama enak. Apa sih yang membuat berubah? Perasaan hati. Karena saya merasa bahagia, saya merasa senang, berinteraksi dengan saudara-saudara kita di sini. Jadi meskipun jadwalnya luar biasa padat, dari mulai subuh sampai kadang-kadang jam 11, jam 12 malam, hampir tiap hari, tapi rasanya menyenangkan. Oke, ini sudah beberapa hari Anda berkeliling begitu ya, dari ujung Jakarta. Mohon doanya Pak ya. Pak MC minta foto, kadang-kadang belum bawa-bawa. Silahkan, silahkan, nggak apa-apa foto. Ini tuh membuktikan bahwa seorang Anies Baswedan sudah dikenal sebenarnya di tengah masyarakat. Kita berarti sebentar. Sudah kenal semua sama Pak Anies. Sudah kenal ternyata sama Pak Anies ya. Oke. Sudah berkeliling Pak Anies dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Apa yang Anda lihat secara keseluruhan dari kota Jakarta? Dari, jadi Jakarta ini kompleks. Dan ada kelompok besar yang secara sosioekonomi masih sangat lemah. Mereka-mereka inilah yang seringkali justru terlewatkan, terlupakan. Mereka nggak punya Twitter, mereka nggak punya Facebook, mereka nggak bisa mention pejabat. Tetapi mereka punya harapan, mereka punya keinginan dengan kota ini. Itu sebabnya saya datang ke kampung-kampung ini, menyapa, berdiskusi, mendengar apa harapan mereka. Dan sebagian dari harapan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata. Apa cerita terbanyak yang Anda dapatkan dari warga? Begini, keinginan itu ada yang bisa diungkapkan dengan kata-kata, ada yang kita bisa baca, tapi ada juga yang kita bisa merasakan. Apakah Anda bisa membaca keinginan dari para rakyat ini atau merasakan? Saya dengar dari cara, saya lihat kondisinya. Di situ meskipun saya sebelum bertugas, sebelum ikut proses pilkada ini, bertugas di kementerian, saya ikut dalam, saya membuat gerakan Indonesia mengajar. Saya ke pelosok-pelosok. Tapi kemiskinan yang saya temui di tempat-tempat terpencil berbeda dengan di Jakarta. Ada kemiskinan tetapi ada harapan. Kalau di Jakarta di sini tekanan itu begitu besar. Sehingga kemiskinan diiringi dengan ketimpangan itu sering memunculkan perasaan keputusasaan, perasaan harapan yang tipis, perasaan kemudian sensitivitas yang lebih tinggi. Karena itu kemiskinan di Jakarta ini harus ditangani dengan amat serius. Dan ketimpangan di Jakarta ini gini, koefisien kita ini 0,46 sekarang. Padahal rata-rata nasional itu 0,39. Artinya lebih tinggi. Sangat tinggi. Dan di banyak tempat di dunia, kalau sudah 0,42 itu muncul krisis sosial. Karena angkanya, karena ketimpangan itu, nah ini yang kita harus perhatikan. Karena itu bagi mereka, kalau kita tanya masyarakat Jakarta, secara umum kalau di Twitter, di Facebook, masyarakat menengah jawabnya adalah kemacetan, banjir. Kalau kita tanya pada masyarakat kebanyakan, nomor satu adalah harga bahan pokok yang mahal. Yang kedua adalah pekerjaan. Lebih dari 400 ribu orang di Jakarta hari ini tidak memiliki pekerjaan. Oke, kalau memang harus tepat sasaran begitu ya, untuk menuju ke masyarakat yang berada di bawah, atau masyarakat minoritas ini. Apa kira-kira gerak cepat, atau mungkin langkah cepat dari program Anda dan juga pasangan Anda? Pertama begini, begitu kita fokus pada mereka. Nomor satu adalah mengenai kebutuhan pokok yang mahal. Selama ini kita lihat, ada problem antara pasar kita dengan supplier. Ini bisa dibereskan. Yang kedua adalah mengenai kebutuhan tenaga kerja. Banyak sekali program-program yang menyerap tenaga kerja di Jakarta, ini justru malah munculnya dari luar. Karena itu mereka-mereka yang hari ini menandur, bisa dilatih sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada di Jakarta. Sebenarnya kalau kebutuhannya ada, tetapi seringkali karena suplainya belum untuk memiliki keterampilan yang sama, jadi suplain dan demand tidak banyak, nyambung nih. Karena itu harus ada pelatihan. Dan kita mengajak private sektor yang membutuhkan untuk mereka ikut melatih. Artinya tidak bisa dalam waktu singkat begitu, Pak? Kok bisa, sebenarnya semuanya dikerjakan dalam waktu yang relatif singkat. Jadi begitu itu dilakukan, karena itu pendekatan kami adalah pendekatan gerakan. Mengajak private sektor, masyarakat, terlibat. Wah ini masalah kita lho. Hari ini kalau kita ditanya masyarakat di Jakarta, hampir semua bilangnya problem yang kita, oh banjir tetap masalah, kita tahu kemasalah tetap masalah. Tapi bagi teman-teman saudara-saudara sebangsa di sini, bagaimana macet kalau tidak ada pekerjaan? Tidak merasakan macet. Bagaimana kita bisa bicara soal-soal macet? Macet itu kan kalau kita bekerja, kalau tidak bekerja ya di rumah. Dan ini tidak ada pekerjaan itu bukan soal tidak ada income saja, ini soal harga diri, soal perasaan sebagai seorang anak bangsa. Nah tugas seorang gubernur itu bukan saja memikirkan tentang kotanya, tapi yang jauh lebih penting memikirkan warga di kotanya. Apakah ada ketimpangan, apakah ada keadilan, apakah akses pada kesehatan, akses pada pekerjaan, akses pada pendidikan, itu cukup. Itu sebabnya kenapa saya lebih banyak datang ke tempat-tempat ini bertemu dengan. Oke, Pak boleh diberikan pandangan apa sebenarnya pandangan Anda terkait dengan ekonomi kerakyatan? Apakah memang Jakarta sekarang, boleh, apakah memang Jakarta sekarang sudah cukup dekat begitu dengan ekonomi kerakyatan? Sebenarnya ekonomi kerakyatan itu sendiri kan punya banyak makna ya. Tapi salah satu hal yang paling penting lebih bicara di dalam perekonomian itu bagaimana suplai tenaga kerja itu bisa terserap di dalam pasar tenaga kerja. Sehingga tidak terjadi unemployment. Apa sih unemployment itu atau pengangguran itu? Pengangguran itu artinya suplai tenaga kerja dengan yang diserap itu nggak sama. Yang terjadi di Jakarta, situasi itu. Kenapa terjadi? Jakarta ini adalah kota yang terbuka. Kota yang terbuka artinya yang melamar pekerjaan bisa dari Cianjur, bisa dari Cirebon, Artinya cukup luas begitu ya? Yang mensuplai, yang dari dalam sini sendiri banyak yang justru tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, jika kita bisa mengidentifikasi mereka, jika kita serius mengangani mereka, bisa kok. Kita bicara dengan private sector dan juga pemerintah. Cukup optimis kah Anda? Cukup optimis. Bahkan pemerintah itu kalau membuat program bisa secara spesifik merekrut mereka-mereka yang dari dalam Jakarta. Mereka yang hari ini tinggal di Jakarta. Dan sebagian dari mereka sudah tinggal lama di tempat ini. Jadi, bahkan entrepreneur opportunity untuk wira usaha itu harus didorong. Misalnya, saya ketemu di kampung-kampung penjahit-penjahit. Mereka menyatakan, waduh ordernya sekarang sedikit sekali, Pak. Coba bayangkan, kalau Pemda membuat baju seragam untuk sekian puluh orang, ratus orang. Kita beli dari konveksi yang sudah jadi. Apa sih sulitnya mengumpulkan sekian puluh penjahit tradisional di kampung-kampung dengan desain ini, dengan pola ini, ukurannya sekian. Mereka akan merasakan, jadi bisa cepat. Jadi, sebenarnya ini tidak ada kesempatan untuk rakyatnya atau tidak dibuka kesempatannya? Karena kita tidak memikirkan mereka sebagai supplier dalam perekonomian kita. Yang kita pikirkan adalah efisiensi, efektivitas. Tapi distribusi, tidak kita pikirkan dengan serius. Siapa yang mengerjakan? Di dalam memimpulkan bijakan, ada ukur-ukur yang sangat mendasar. Siapa mendapatkan apa, berapa banyak, di mana, dan kapan. Di situ keputusan seorang gubernur. Ketika dia mengatakan, saya melakukan ini, maka pertanyaannya, siapa mendapatkan keuntungan? Di mana, kapan, berapa banyak. Itu pertanyaan harus ada di benak kita. Jadi, ketika mengambil kepolisi itu, bukan sekedar polisi yang baik. Baik itu pertanyaannya baik, selalu baik untuk siapa dan masalah untuk siapa. Jadi, tadi saya cerita. Bikin baju saja. Bayangkan, kalau puluhan penjahit-penjahit tradisional di kampung-kampung, mereka dilatih, dikumpulkan 2-3 hari untuk menyeragamkan pola kerjanya, quality control-nya. Jadi, kok, hanya selama ini kita nggak membayangkan ini sebagai spirit Bung Hatta. Perekonomian dikerjakan dengan semangat kekeluargaan. Dengan keberpihakan kepada rakyat banyak. Ini yang harus kita kembalikan. Anda yakin masyarakat kita mau ya untuk itu? Wih, bukan hanya mau. Mau, sanggup, dan pasti melampaui harapan kita. Saya mau coba tanya. Ibu, Ibu kenalkan ini siapa? Calon Tiberut. Siapa? Namanya siapa? Bapak Anies Basodan. Nomor berapa? Nomor 3. Oh, dia tahu ternyata. Nomor Anies! Anda cukup dikenal. Oke. Hati saya, hati saya sudah tidak bisa kelain hati. Oke, baik. Pak Anies, saya masih mulai ikut Anda ya, untuk dengan segala kegiatan Anda ya. Oke, nanti kita lanjutkan kembali, kemudian saya mencari Jawa Raja Karta. Lanjut. Bagaimana selalu, Pak? Jangan lupa, ya. Dari Andika Enggar, Pak. Apa itu, Nani? Salam dua jari. Pak Anies, jangan banyakkan omong kayak Uno.